Sidang gugatan perdata kanjuruhan ini digelar selasa siang di pengadilan negeri Malang. Agenda sidang kali ini pembacaan kesimpulan mediasi. Sidang digelar secara tertutup dan berlangsung sekitar 30 menit. Usai sidang, Solehuddin kuasa hukum penggugat mengaku kecewa karena mediasi gagal. Pasalnya dari 13 tergugat dan turut tergugat hanya satu tergugat saja yang mau memberikan kompensasi sebesar 50 juta rupiah yakni Indosiar. Sementara tergugat dan turut tergugat lainnya enggan memberikan kompensasi. Mereka berdalih pasca tragedi mereka sudah bertanggung jawab dengan memberikan santunan kepada korban tragedi kanjuruhan. Sidang hari ini saya ya kecewa gitu karena mediasi yang sebenarnya untuk membuka ruang agar supaya Malang lebih kondusif ternyata mediasi gagal. Artinya dari beberapa tergugat dan turut tergugat ini hanya satu yang bersedia untuk memberikan tanda petik kompensasi yaitu di sekitar 50 jutaan. Sementara itu kuasa hukum tergugat manajemen Arema FC Adi Ismanto membenarkan mediasi tidak ada titik temu. Pihaknya bersikuku sudah bertanggung jawab dengan memberikan santunan kepada korban tragedi kanjuruhan. Selain itu pihaknya pun siap menjalani proses persidangan selanjutnya. Untuk mediasi hari ini beberapa para tergugatnya juga itu kenampaknya sudah agak beratan juga dengan apa yang menjadikan gugatan. Dan untuk kami sendiri, tergugat 457 menyampaikan bahwasannya kami sudah pernah memberikan bantuan. Dan untuk tergugat 45-nya juga sekarang masih dalam proses hukum di dana. Sebelumnya tujuh keluarga korban tragedi kanjuruhan melayangkan gugatan perdata kepada pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab atas tragedi kanjuruhan yang menelan korban jiwa hingga 135. Dari Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur Terima kasih telah menonton!